untuk bahan-bahannya teman-teman disini saya pakai 2 potong tahu kemudian tahu ini akan saya potong lagi menjadi lebih kecil seperti ini untuk ukuran dan bentuknya terserah masing-masing ya teman-teman sesuaikan selera aja oke sudah selesai dipotong-potong kemudian ini akan langsung saya goreng teman-teman dan sudah selesai ya digoreng kemudian sisihkan dulu untuk bumbunya disini saya pakai 2 siung bawang merah kemudian saya iris-iris seperti ini diiris kasar aja oke kemudian disini saya pakai juga 3 siung bawang putih kemudian saya iris-iris juga sama seperti bawang merah tadi ya iris semuanya lalu disini ada juga teman-teman 5 biji cabai merah keriting kemudian cabai merah ini akan saya potong-potong saya potong serong seperti ini oke jika sudah selesai sisihkan dulu ada juga teman-teman disini saya pakai 5 biji cabai rawit hijau saya potong-potong juga cabai rawitnya kemudian ada 2 batang bawang pre kemudian saya iris-iris juga bawang prenya oke teman-teman lalu disini ada juga 2 tangkai seledri untuk seledrinya opsional aja ya teman-teman kebetulan ada jadi saya pakai ikan aja sekaligus sisihkan dulu semuanya kemudian ini ada 1 batang wortel kemudian wortel ini akan saya iris-iris untuk ukuran dan cara mengerisnya terserah masing-masing aja ya teman-teman disesuaikan aja sama selera masing-masing oke sudah selesai kemudian disini saya pakai juga teman-teman 2 bonggol sawi pakcoy atau sawi bokcoy kemudian sawi ini akan saya potong-potong serong seperti ini ini sawinya sudah 2 hari ya teman-teman jadi sebagian daunnya sudah mulai menguning sebagian lagi masih hijau ya oke potong-potong semuanya hingga selesai oke dan ini teman-teman sudah selesai dipotong-potong semuanya kemudian disini sudah saya panaskan minyak masukkan bawang merah dan bawang putih yang udah diiris-iris tadi kemudian tumis bawangnya hingga matang hingga layu jika bawangnya sudah matang sudah wangi masukkan cabai rawit dan cabai merah keriting tadi kemudian tumis juga ya cabainya ini hingga matang dan juga layu ya teman-teman oke ini cabainya juga sudah matang kemudian sekarang saya masukkan wortelnya karena wortel ini teksturnya lebih keras jadi lebih duluan dimasukkan ya teman-teman oke kemudian aduk-aduk agar wortelnya ini juga layu ya teman-teman dan sedikit lunak oke dan ini wortelnya sudah mulai layu ya kemudian sekarang saya masukkan sawi bok choynya atau pak choynya kemudian aduk-aduk ya agar sawinya ini juga layu oke sudah layu kemudian masukkan tahunya kemudian aduk-aduk juga ya agar tahunya ini juga meresap dengan bumbunya kemudian disini saya tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering ya teman-teman kemudian aduk-aduk kembali kemudian saya tambahkan 1,4 sendok makan garam dan juga penyedap kemudian ini ada setengah sendok makan bubuk kaldu udang kemudian saya tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram lalu teman-teman disini saya tambahkan juga 1 sendok makan kecap manis oke kemudian aduk-aduk ya agar semuanya tercampur merata semua sayuran dan tahunya juga meresap dengan bumbu-bumbunya ya teman-teman kemudian sekarang saya masukkan bawang pre dan juga seledrinya kemudian aduk-aduk agar bawangnya ini juga layu ya teman-teman oke aduk-aduk terus ini sawinya sangat gampang matang ya teman-teman karena terlalu kering disini saya tambahkan sedikit air kemudian aduk-aduk kembali oke sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang menonton video ini terima kasih buat yang udah subscribe yang like dan komen buat yang belum tolong dibantu subscribe ya teman-teman oke teman-teman dan ini tumis sawi bok choynya sudah matang sudah saya pindahkan ke dalam piring ini rasanya sangat enak sangat gurih sawi bok choynya masih renyah ya teman-teman karena saya masaknya tidak lama oke silahkan mencoba di rumah teman-teman tumis sawi bok choy dengan tahu karena ini rasanya sangat enak ya oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati